Terima kasih. Satunya dengan memberikan layanan antarjemput gratis bagi warga yang akan mengikuti vaksinasi. Selain itu, Kapol Resnud juga menugaskan 44 personel turun ke desa-desa untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring kegiatan vaksinasi. Pelayanan antarjemput dilakukan oleh babing kampik mas yang tersebar di wilayah hukum Polres, Minasa Utara. Kapol Resnud AKBP Bambang Budiwibowo mengatakan, tujuan layanan antarjemput ini untuk mempermudah masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19 hingga mencapai target 70%. Personel yang melaksanakan tugas di desa-desa akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menggerakkan masyarakat agar mengikuti vaksinasi, serta memberikan imbauan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan guna menekan laju penyebaran COVID-19. Terima kasih telah menonton!